Intro Assalamualaikum, Halo Sobat Zawiyah Saya Aftina, saat ini saya sedang berada di Auditorium IIN Langsa yang mana saat ini sedang berlangsungnya kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan atau PBAK tahun 2024 Institut Agama Islam Negeri Langsa pada 3 September 2024 Pembukaan PBAK 2024 diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kemudian dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Cerkala dan Mars IIN Langsa Dalam sambutannya, Syah Rijal sebagai ketua SEMAI mengatakan calon mahasiswa baru yang mengikuti PBAK 2024 ini berjumlah 749 orang Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Institut Agama Islam Negeri Langsa merupakan sebuah perjalanan baru yang akan dimulai oleh calon mahasiswa baru di Kampus Peradaban Apa tema PBAK tahun 2024 ini dan mengapa tema itu dipilih Bang? Tema yang diusung pada PBAK tahun ini adalah membangun atau membentuk karakter Zawiyah Muda yang berintegritas, cerdas dan berlandaskan Islam di Kampus Peradaban yang mana tema ini terpikir ketika kami ingin mengkonsep sebuah kegiatan yang dapat menimbulkan perbedaan sedikit ataupun yang bisa terlihat lah untuk Zawiyah-Zawiyah Muda ataupun mahasiswa-mahasiswa baru di IIN Langsa Apa yang membuat PBAK tahun ini berbeda dengan PBAK sebelumnya Bang? Kalau kita bandingkan dengan PBAK tahun lalu ya kalau kita bandingkan dengan PBAK tahun lalu sebetulnya tidak jauh berbeda baik dari segi konsep ataupun randon acara kepanitiaan namun yang membedakan mungkin dari segi waktu saja Bagaimana pesan dan harapan Abang kepada calon mahasiswa baru tahun 2024 ini yang sedang mengikuti PBAK? Jadi pesan kepada kawan-kawan mahasiswa baru IIN Langsa 2024 atau Zawiyah Muda saya berharap kalian mampu menjadi tunas baru bagi IIN Langsa memberikan wajah dan menjadi cerminan di luar dari Langsa terhususnya lalu yang terakhir saya berharap semoga dari PBAK ini timbul satu gerakan yang membuat kampus kita semakin berkembang lagi itu saja terima kasih selamat menikmati